Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ulat sagu dan ulat jati halal dimakan? Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Baik, di beberapa daerah di Indonesia ulat populer sebagai makanan karena rasanya gurih dan kaya protein Apakah ulat halal untuk dikonsumsi? Beberapa jenis ulat yang populer dikonsumsi di beberapa daerah di Indonesia adalah ulat sagu, ulat jati atau gedon Ulat-ulat itu ada yang dimakan mentah-mentah dan ada pula yang dimasak Tentu bagi orang yang tak terbiasa ini adalah hal yang menjijikan Namun bagi orang yang sudah terbiasa makan ulat sangat bermanfaat karena terdapat kandungan protein yang tinggi Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan Dan sebaliknya, jika membahayakan maka hukumnya dilarang Ulat itu pada dasarnya menjijikan maka dalam Islam dijelaskan bahwa rasa menjijikan itu berasal dari naluri manusia Sebab itu tergantung pandangan masing-masing individu Ada yang mengatakan menjijikan dan ada pula yang tidak Sementara itu, hal yang menjijikan itu Jadi, jika merasa jijik akan sesuatu hal boleh dikatakan bahwa itu najis Sementara itu, ulat termasuk ke dalam hal yang menjijikan Maka hukumnya haram untuk dikonsumsi Sedangkan jika kita tidak menganggap ulat sagu menjijikan, maka hukumnya boleh dimakan Hal ini juga pernah dijelaskan oleh Buya Yahya dalam tayangan videonya Buya Yahya mengatakan bahwa dalam hidup tidak hanya soal hukum tetapi juga akhlak Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan makan yang berbahaya Buya Yahya menjelaskan bahwa menurut beberapa madhab ulat tidak boleh dikonsumsi Sebab binatang yang boleh dimakan tanpa disembeli adalah ikan dan belalang Karena itu, matinya ikan dan belalang tanpa disembeli tidak akan menjadi bangkai Sementara selain dua jenis binatang tersebut jika tidak disembeli akan menjadi bangkai Maka hukumnya adalah haram Kecuali jika ulat tersebut berada di dalam sayuran atau buah Misalnya, ulat dalam apel Anda boleh makan apel plus ulat itu seperti tidak sengaja kemakan Tapi tidak boleh Anda pilih pilah ulatnya ditaruh piring dan dimakan Begitu ujar Buya Yahya dalam sebuah tayangan video tersebut Maka intinya kalau kita merujuk kepada Buya Yahya bahwa makan ulat itu tidak diperbolehkan Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya